Pantai Laukulisi, pantai yang diberi julukan Taman Eden ini terletak pada zona pemanfaatan kawasan Taman Nasional Matalawa. Hamparan pasir putih dipadukan dengan tutupan hutan yang masih sangat alami, membuat siapapun yang pernah kesini pasti akan kagum. Perjalanan kami awali dengan menggunakan kendaraan roda empat yang mengantarkan kami hingga titik terakhir sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Saat ini kita sedang dalam berjalan menuju lokasi patroli di Laukulisi, tapi kita lihat ini pampernya jatuh, jadi kita mau akali dulu dengan ikat dia, biar tidak nyangkut di rumput-rumput begini. Selanjutnya, kami akan berjalan kaki dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam dengan jarak sekitar 9,1 km melewati zona inti di dalam kawasan Taman Nasional Matalawa. Saat ini kita sampai di Patai Rubai Kabukar. Berjalan ke sini kurang lebih 25 menit. Ya, jauh ini jalan masih aman ya, 25 menit. Kita mau duduk ke sini, medan, cukup landai, dan kita di bawah naungan, jadi aman. Mata air Wai Kabukar. Isinilah titik istirahat pertama kami. Dalam bahasa Sumba, Wai berarti air, dan Kabukar berarti terbongkar. Air yang terbongkar. Tak perlu waktu lama, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sekarang jam 12.54, kita sampai di Noku Watong Odu, yang artinya batu duduk. Ini suaranya dari matahari yang tadi ya, tempat kita pertama ganti itu. Jadi kita akan makan di sini sama kawan-kawan dan membawa bapak ke Mandu. Kemudian kita akan melanjutkan di perjalanan menyusuri sungai sampai ke pantai Lokulisi. Kami sudah setengah perjalanan menuju pantai Lokulisi. Setelah mengisi tenaga dengan bekal makan siang, kami pun mulai berjalan kembali. Kali ini, rute perjalanan tersisa menyusuri sungai saja, nggak sampai pantai Lokulisi. Setelah beberapa jam menyusuri sungai, akhirnya kami tiba di muara. Dan inilah Pantai Lokulisi. Pantai Lokulisi. Kami pun bergegas mendirikan tenda dan mengeluarkan peralatan yang telah kami lakukan. Kami membawa, memasak dan mempersiapkan kebutuhan untuk bermalam. Paginya, kami benar-benar menikmati Pantai Lokulisi seharian penuh. Beberapa kawan Poluit kembali melakukan patroli di sekitar Pantai Lokulisi. Beberapa lainnya menerbangkan drone untuk mengabadikan keindahan Pantai Lokulisi. Dan beberapa lainnya lagi asik memotret burung pantai. Sorenya, kami kembali bersantai sambil menikmati sunset yang sangat menawan di pantai ini. Kami pulang melalui jalan yang berbeda dengan saat berangkat. Menyusuri padang dan perbukitan Atu hingga Pantai Kondak Maloba sejauh 8 km. Itulah sedikit cerita perjalanan kami di Pantai Lokulisi. Pantai Taman Eden yang tersembunyi jauh di dalam kawasan Taman Nasional Matalawa.